Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to Subnautica dan gue rasa ini bakalan jadi episode terakhir buat Subnautica karena gue abis si anak-anaknya si emperor pada kemana ahudah, tapi gue abis nelamatin anak-anaknya si emperor dan gue rasa apa gue cek dulu gitu si emperor nya gue coba cek ya si emperor nya udah sudah meninggalkan kita oh enggak dia masih hey sebelum gue bener-bener pergi dari sini gue mau pamit sama lu, lu yang paling pertama ya lu tuh maksudnya paling deket sih buat gue temuin makasih lu buat semuanya loh sekali lagi gue harap anak lu tumbuh menjadi anak yang bisa lu banggakan terus mpuh gue kasihin buat ngerti kayak gini karena emang setau gue juga kita udah gak bisa bantu apa-apa lagi karena tugas kita ke si emperor udah beres makanya kita gak bisa nyelamatin dia setau gue jadi ya sampai jumpa selamat beristirahat dengan tenang oke waktunya gue bikin roket buat gue cabut dari sini but you know what gue udah gue coba mikirin gue mendingan kayak gimana gue bahkan taruh pronshoot gue di celop karena nanti gue bakalan bawa celop or maybe not tapi intinya pronshoot ini udah gue sebenernya udah gak butuh lagi ya gak sih jadi gue pengen taruh pronshoot ini di celop terus gua selama gua bikin apa-apanya tuh buat gua roket gua naik momo aja karena momo jalan cepet kuku kita pulang kuku hey kuku mana deh kuku pulang hey sini kemana sih hey hey kuku nah ikutin gue ayo kita pulang kita pulang kita pulang oke oke jadi yang gue butuhin buat gue bikin tempat roketnya pertama adalah 2 titanium ingot terus yang kedua titanium tur chip sama 4 led oke waktunya gue farming lagi let's go let's go bentar ya bentar terus inget gua gua itu ada banyak titanium gua simpen oh enggak tetep masih kurang yaudah ngapapelah gua bikin dulu beberapa sebisa gua oh tuh dia gua tuh tunggu sini dulu ya jangan kemana-mana oke papa pengen cari titanium gatel tuh mau ikut kuku mau ikut gua jaga aja kali ya misalkan juga gua udah udah mau perpisahan juga gua pengen nolongin waktu gua juga sama dia eh kuku hey kuku ayo kuku what the lu apain no 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 jangan lu berani-berani lu gigit sana gak lu sana gak lu sayang no lo buh lu apa masih mau ngelawan kuku masih mau ngelawan si kuku loh lu mati ya buat jaga-jaga kuku jangan lihat lu Anybody THOM satu komputer chip empat led oke sekarang gua bikinnya dimana ya sini koko yuk ikut papa sini gua bikin di belakang eh di depannya ini gitu wih udah menit gua bikin harus pake apaan gua kira pake habitat builder tetang nggak ada di habitat builder pake ini gitu Neptune escape roket oh ya bener oke gila gede banget ini baru launchpadnya dulu ini belum roketnya gede banget cuy main lama lagi ikut gede jadi lama eh Oh wow wooooong wooooong Whooh Hai oke jadi sekarang gua butuh apa buat roketnya stylo ingot cover wire bind diberikan Oke serius ini doang enggak terlalu ribet sih tapi cuma terhadap enggak sebenarnya ribet tapi enggak terlalu susah maksud gua gua selalu ngomong itu gue harus nyari kita name-in get lagi Oh enggak baru satu-satu ini baru Neptune Gentry nya belum roketnya Oh oh damn it oke 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 masuk akal masuk akal bukan repot kayak gitu tadi mukanya rada kesel deh gara-gara dimainin makanan Oke terus kita bikin copper wire oke dan lup-lup-lup-lup wah nice oke Koko mana sih Koko enggak tahu deh deh ini aja dulu lanjutin dulu eh konstruk Oke jadi nih yang buat penopang si roketnya dulu ini belum roketnya gede-gede banget Hai gue jadi dek-dekannya gue butuh apa buat roketnya gue belum pernah bikin roketnya habis ini langsung gue bikin roket kah atau gue masih harus bikin sesuatu lagi Hai ini bukan buat penopangnya dengan ini buat gue masuk roketnya sekarang gue butuh apa buat buat roketnya Neptune booster umum Hai oke satu bagian satu bagian oke 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 gue butuh prasil inget lagi tiga nickel ore dua aerogel satu barangkit gue rasa gue bahannya kayaknya masih ada itu semua Hai berasa walaupun gua aerogel itu gue butuh Hai butuh barang yang rada ribet buat didapetin gel sec sama ruby kok ngasih gua ada satu ruby deh pas banget satu ruby tapi gua nggak tahu gua ada gel sec apa enggak nah ini lumayan tuh dua tiga gue butuh lu sama gel sec guys bilang gua ada dong ada gel sec dong no 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 gua harusnya jelsek tuh ada di cilop deh gua udah lupa gua harus balik dulu kecil lo perlati eh kuku mana kuku kuku ah jangan ikut papa dulu oke tunggu sini tunggu di rumah jagain rumah bentar ini perjalanan jauh dengan bahaya banget ini oke sekedar gue tuh gue sempet taruh gel sec disini nah ada di mana-mana terus maksud itu gue harus nyari lagi gitu damet gedeg banget gue gedeg masih inget gue gel sec itu nggak ada di lava zone ngerti gue no 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 thank you oke oke gua harus nyalain ini nih Silent Reich karena itu sisi sisiivat si Dragon biasanya sebelumnya jaen gw karena gua nyanylkan Silent Rick itu jadi Silent Rick itu ngebikin dia ngga denger suara cilop Oke Sehingga gue disini banyak gel sec nih Kalau gak salah Nah Gel sec Ruby Ini gue mau ambilin dulu deh Nanti gue bolak balik ternyata gue butuhin juga Oke Aero gel jadi Terus Itu apa lagi Aero gel gue butuh dua ternyata Tunggu ya Tapi nanti gue coba farming lagi Oke Akhirnya gue keluar juga dari gue itu Ngebawa Cilop Sama prawnsuit gue Tadi sempet gue bilang Gue gak akan bawa Kayaknya gue males banget buat gue masuk situ lagi Tapi mau gak mau masalahnya Oke Sampai juga gue di rumah Perjalanan panjang banget sumpah aja Sebenernya gak panjang-panjang banget sih Tapi gara-gara cilop itu jalan yang lamban Jadi Berasa jauh banget perjalanannya Oke Itu dia wiring kit Gue rasa gue udah butuh Eh gue butuhin udah semua Yep Oke Waktunya kita bikin Neptune boosternya Ini baru Mesinnya doang kayaknya One struck Okay Oke Gue gak tau butuh berapa lagi Dan gue gak tau butuh apa lagi Karena ini baru mesin ini Oke Neptune fuel reserve Oke gue kesel Menyik banget hal yang jarang buat gue punya ini Oke Sebenernya gue ada power cell Buat gue bikin ion power cell Gue butuh apa Wocer Gue bikin ion power cell gimana Gue butuh ke alien thermal plan dulu Pas yang gue udah ngambil semua yang ada di thermal plan deh Alien thermal plan Tapi kok Tetep ada yang kelewatan ya sama gue ya What Are you serious Wuh Wuh Oke Oke Gue kira Momo bakalan stuck di atas terus tadi Gue gak pernah tau itu bisa kayak gitu Ngebug kayak gitu Oh Di atas situ ternyata Gue gak merhatikan Oke 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 Ion power data Oke thank you Waktunya gue balik lagi Oke 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 Gue tadi pengen motong Bahkan udah sempet gue potong sebenernya Wuh Tapi karena gue Naikin grafik game ya Jadi gue pengen nunjukin ke kalian ini Sumpah Gue naikin grafiknya keren banget jadi deh Sumpah Sono gak Sono gak Lovanya tuh lebih Lebih kuat gitu Warna-warnanya tuh kayak Dan gue bodohnya Gue udah di akhir video Maksudnya di akhir Di akhir Permainan game ini Gue baru naikin grafiknya Soalnya awalnya gue gak ngesumpah aja Dan juga Gue pas gue nyebanekin juga Gue sebenernya udah takut Karena gue takutnya Komputer gue gak kuat Karena komputer gue itu bukan komputer terbaik Yang pernah ada Oke gue ngiranya tadi Gue takutnya gak kuat Tapi tetap kuat masih komputer gue Karena gue pengen dengan silat itu aja sih Ini yang gue butuhin Udah gue dapetin semua Gak kena Gak kena Gue naik terus Oke kena ternyata Gak hati Lu monster terakhir yang bakalan gue pamitan nanti Gak hati lah ya Awas lah What the Riftback Dia nabrak si cilop lagi Oke iya iya gue pindahin ya gue pindahin Sorry 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 Sudah kan bisa lewat kan lo Ya bisa lah itu dikit Oke Sekarang gue udah punya Semua yang gue butuhin Terus abis ini gue butuh apa lagi Terakhir Cyclops seal generator plus ringer Animal glass Tercip Oke Cyclops itu gue butuh apa Gue belum pernah bikin itu Advising Marine kit Power cell Polinolin Banyak banget yang lo butuhin Gak kena Terima kasih telah menonton 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 dimana kamu? disini kena kita nyerang sama ada yang kena ini apa lu? kena lu come on gua masih ngikutin lu what? dia masih bunyi gua kira dia udah mati habis ini ga gerak nyeh muka lu nih walaupun gua harus mati gua bakal nyoba buat ngebunu lu wah hahaha copo sorry mampus lu mampus lu berapa kali lu nyoba nyerang gua enak enak tuh mantap tuh sekarang kamu mati jadinya jadi mayat tuh enak tuh sorry hah hah enak hah akhirnya genji powering up beres sama tinggal selamat tinggal cilop dan pronsut thank you lu tadi udah lu sudah luar biasa gua gua gak butuh minum gua bentar lagi bahkan cabut gua dari planet ini oh mungkin gua juga butuh minum nanti gua cabut dari planet karena nanti kan gua masih jalan di luar terima kasih terima kasih buat semuanya cilop tronsut selamat tinggal bes gua dan selamat tinggal momo lu sudah berjasa juga banyak banget jasa lu momo buat gua sorry gua naik turun naik turun soalnya gua butuh oksigen dan terakhir kuku kuku hei 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 sayang hei haaa sulat keakhir dari papa dadah kuku makasih ya udah nemenin hei dadah ooooh kenapa gua gak bisa bawa kuku sih gua mau bawa kuku anjir hah hah ngebikin gua kagak mau pergi dari game ini tuh tau gak sih kuku tuh tapi gua save dulu karena ini udah ending bener-bener udah ending harusnya tadi gua save sebelum gua save farewell ke kuku hah yaudahlah gak apa-apa waktunya kita berangkat bro let's go 6 fluid intake immediately gua lupa minum lagi udahlah bodoh lah oke huh 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 gua deg-degan ya huh 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 open storage what oh gua bisa norut bareng-bareng sini oke tapi ada yang lagi gua butuin gak janjir nanti gua ternyata butuh sesuatu dulu lagi sebelum gua berangkat oke komunikation array throw switch what communication systems array active oh auxiliary power unit oh satu-satu mesinnya gua nyalain auxiliary power unit online hydraulic system pressurizing hydraulics oke udah itu semuanya oke wow wow ini apa nih life support system thumb capsule primary computer what activate life support oh ah life support systems online oh prepare time capsule what oh empty what oh kok bisa naruh foto gua taruh foto ini enggak deh enggak terlalu bagus ini deh ya 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 selek eh ah taruh taruh gua bisa balik lu enggak bentar 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 aja bentar gua taruh gua naruh apa aja lah yang gua punya lah time capsule itu buat orang lain yang nanti main game walaupun random sih walaupun gua juga enggak tahu beneran apa enggak soalnya gua kayak cuma dikasih tahu gitu doang time capsule itu nanti bahkan bisa ditemuin sama pemain lain bahkan gua sempet nemu time capsule time capsule juga tapi gua lupa isinya apa gitu time capsule nah ini udah enggak gua punya enggak terlalu penting-penting banget sih dan bahkan mungkin kayaknya enggak terlalu ngebantu banget tapi enggak apa-apa lah semuanya gua naruh sesuatu buat orang lain nanti kalau ada yang main siapa tahu nemu crystalline silver sama gua taruh kasih nickel ore sama silver deh soal silver susah lo nyarinya lo enggak silver nggak susah nickel sama crystalline silver yang susah nyarinya pesannya jaga kuku baik-baik kalau ketemu ya ready oke itu udah kan siapa tahu nanti ada yang nemuin kalian yang nonton video gua enggak tahu siapa tahu kan primary computer systems active oke dan stoknya kita berangkat stoknya kita berangkat all systems are go for lift off haaa cannot launch rocket while quarantine enforcement platform is still active kalian inget ada gedung yang ada senjatanya itu harus gua matiin dulu dammit oke waktunya lu mati bro supaya gua bisa pergi dari sini oke 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 ha 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 kenapain betonjok dlatego lurch bang rom fog gulung untuk yang ditutup temen bu emang Oke, kita ulang lagi Waktunya kita cabut dari sini Semua udah beres Kita sudah mengucapkan keperpisahan dengan teman-teman kita Ada yang masih hidup, ada yang Sudah menunggu waktunya Untuk pergi juga Walaupun beda Perginya kemana sama gue Tapi ya, itu deh Kita udah nyelamatin planet ini Kita udah berhasil hidup Sampai akhirnya kita bisa pergi Kita udah nolongin Salah satu monster terbesar Dan kayaknya monster yang Kayaknya kenapa dia namanya Emperor Karena dia semacam kerajaan dari kerajaan ikan Atau kerajaan monster di sini Tapi ya, kita udah ngebanti itu semua Waktunya kita cabut Tadi kita buat degasi Tapi degasi udah mati semua Jadi ya, kita pergi Karena udah gak ada lagi Tugas yang kita harus lakuin sini Wuh, ada burung Sama, seks, fives, 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 tiga, dua, satu Wuh, 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 wuu Time capsule jettisoned aku siapapun yang menemukan kapsule gue gue gak tau sih bukan ada yang menemukan apa tapi kalau kalian menemukan kuku woooo uuuuuuuuuu uuuh oh tidak oh tidak Wih Orbital debris field clear Performing gravity turn manoeuvre Confirm destination coordinates Lerast interstellar phase gate Engaging ion boosters in 3 2 1 Wuuu... 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 Jadi kita bakalan ketemu sama Altera di tengah-tengah Kita ga nyamperin Altera Dan Altera ga nyamperin kita lagi Jadi berarti kita ketemunya di tengah-tengah kata Altera Pas kita mau diselamatin Apa itu suatu suatu tanpa laut Mulai tanpa akhir Mereka berbeda, tapi mereka berjalan bersama Sekarang kau pergi di tengah-tengah Dan aku berjalan di tengah-tengah Kami berbeda, tapi kita berjalan bersama Ya udah sama-sama pergi Tapi beda arahnya Wuuuh akhirnya Wuuu... Selesai juga Wuuu... Bagus gue bilang sama kalian Beli Jangan yang pajakan Kalian beli gamenya Buat kalian mendukung pembuat gamenya Dan juga sebenernya kalau game ini Karena gue udah mainin yang Subnautica Below Zero Di Subnautica Below Zero itu udah banyak banget bantuan-bantuan yang didapetin gitu loh Dimandingin di Subnautica yang ini Subnautica ini karena yang masih baru Masih awal banget Jadi tuh banyak hal-hal yang kayak Sebenernya tuh Kalo Apa Kalo gue lakuin tuh Kadang-kadang gue suka Gedeg sendiri gitu Maksudnya gedeg tuh Kayak gue harus nyari bahan-bahan itu Gue gak bisa bener-bener tau Bahan itu dimana Terus harus buka dulu Baru ketauan ada dimana Dan di Subnautica Below Zero Itu bakalan nanti ada itu Fitur itu Supaya gue gampang lah Nyari barang-barang yang gue butuhin apa Cuman ini karena Di awal doang Jadi banyak hal-hal yang ada di Subnautica Below Zero Itu fitur-fitur yang ngebantu banget Itu tuh gak ada di Subnautica ini Dan nih sebenernya sih juga Gue gak terlalu Protes banget sih Karena gimana pun juga ya Gue paling malesnya itu buat nyarinya doang Bukan buat gue harus apal apa enggaknya Tapi buat nyarinya doang yang gue paling rada males Tapi karena gamenya ini Dia punya Sebuah Tema Atau bukan tema ya Tapi Sebuah Tempatnya itu Yang bener-bener buat gue Ngerasa tertarik Kayak di dalam laut Yang bener-bener gue enggak tuh Isinya tuh bener-bener Bagus-bagus banget Cantik-cantik banget Kayak Bahkan yang bagian-bagian streamnya Sekalipun Itu tuh bisa bikin gue Ngerasa Ini keren nih bagian sini Ini keren nih Di daerah sini Di lapazon yang tadi gue liat Pas gue udah naikin grafiknya Walaupun itu mungkin buat Menurut orang tuh kayak Ya cuman gitu doang Namanya juga lava Ya Atau apalah gitu Itu biasa aja Mungkin ada menurut orang gitu Tapi menurut gue Keren aja gitu loh Dan bener-bener kayak dibikin dari awal Dari permukaan laut Sampai bener-bener di dalam Dasar lautnya itu bener-bener semuanya itu beda semua Gak ada yang sama Dan itu yang bikin gue gak bosen buat game ini Thank you for playing Thank you buat gamenya Tapi itu yang bikin gue gak bosen sama game ini Oke gue gak denger dia ngomong apa sama sekali Karena gue lepas headphone gue Tapi serius ini game bagus Gue bakalan mainin Subnautica Blow Zero Dan itulah kenapa gue bakalan Kenapa itu gue namatin Subnautica ini Karena gue bakalan mainin Subnautica Blow Zero Dan sebenernya ada beberapa hal yang gue udah Rada sambungin antara Subnautica ini sama Blow Zero Tapi gue gak akan ngomong Mungkin nanti gue ngomongnya di Subnautica Blow Zero nya sendiri Karena gue ngerasa Gue gak tau apakah yang gue sambungin ini bener apa engga Tapi juga gue takutnya kalo tetep bener Jatuhnya kayak spoiler buat Subnautica Blow Zero Jadi kalo kalian juga ada yang belum nonton Subnautica Blow Zero Kalian nonton Subnautica ini di channel ini Gue udah sempet mainin Subnautica Blow Zero Tapi itu belum full game Ya ibaratnya bahkan pada saat gue ngerekam ini Belum full game Subnautica Blow Zero Tapi gue udah sempet mainin dan Udah ngikutin ceritanya udah main panjang Di Subnautica Blow Zero Kalo kalian kalian lihat silahkan lihat Gue maksudnya nanti di full game Bisa jadi beda banget Apa yang gue pernah mainin di early accessnya Blow Zero itu sama nanti full game Karena nanti bisa jadi dibikin Rada lebih panjang ceritanya Atau dibikin di tengah-tengah cerita itu Ada sesuatunya sama si pembuat game atau apa Karena namanya masih early access ya Mereka masih bisa ngotak-ngatik si pembuat game Tapi gue harap kalian terhibur Sampai ketemu di video selanjutnya Dan Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax